Halo guys, salam modif Gorda Jaya Jadi kali ini kita kedatangan nih Land Cruiser VX80 Dia tahun 2000 Ini yang build up dari Jepang ya guys Jadi suspensinya juga pake airsus Ini akan kita restorasi total nih Ini mobilnya, catnya juga masih bagus Benernya masih oke Cuma di beberapa sisi Sudah sepetan juga Jadi ini akan kita ganti Kita mulai dari depan dulu ya guys Dari bagian depan Di bagian headlamp nih Akan kita upgrade Nanti akan kita kasih proyektor Karena standarnya gak terlalu terang Dia cuma kayak gini Standarnya cuma kayak gini aja Nanti akan kita kasih proji Dan lain-lain Jadi memang mobil ini bisa keliatan lebih mudah ya guys Kalau cuma gini kan nanti di jalan tol juga kurang Kalau kita bisa jalan jauh Karena ini mobil juga dari jauh Bukan dari Semarang doang Ini akan kita upgrade Untuk bagian lampu Terus untuk sun Kita akan pakai yang super bright Nah terus ini untuk bagian mesin ya guys Ini cukup kotor Karena mobilnya kan tahun 2000 Jadi memang pasti dengan penggunaan Pasti akan jadi kayak gini Ini dia double charger Jadi ini udah kita pasangin Hurricane XS juga Untuk buat Akinya ini jadi lebih awet Dan lebih tahan lama Terus kemudian untuk Tarikan juga di mobil ini Jadi lebih mantep guys Untuk BBM juga bisa lebih emang Ini mobil ini juga akan nanti akan kita coating Kita pakai yang ultimate Jadi yang paling bagus ya guys Yang 3 layer Detailing di bagian mesin Dan bagian interior Nah ini untuk bagian samping Juga bagian kaca Kalian bisa lihat nih Ada sedikit rusak-rusak ya guys Ini sudah masuk di dalam Jadi gak bisa kita repair Nanti akan kita ganti Pakai yang part number Dari Land Cruiser ini juga Terus kemudian untuk bagian velg Di mobil ini juga udah diganti velgnya Dari owner Jadi ini dia pakai ring 20 Pakai Yokohama Geolander Jadi ini cocok banget Untuk offroad-offroad Karena mobil ini sebenarnya juga Naikannya sangat enak Karena udah ada Airsus dari Toyotanya Kemudian untuk bagian Eksterior lagi Ini akan kita full repaint Tapi akan kita kembalikan Ke originalnya lagi Akan back to OM Jadi ini untuk bagian bawah Seperti ini Hanya untuk di beberapa sisi Dia udah lecat-lecat Kayak gini Nah ini akan kita restore lagi Seperti awalnya Akan kita repaint full body Nah terus untuk di bagian dalam Ini juga kita lagi mengerjakan Peredam ya guys Dia pakai peredam yang extreme stage Jadi untuk jok Udah kita bongkar Nanti juga akan kita retrim Pakai yang kulit asli Nah ini Ini udah kita lagi Pengerjaan peredam Yang tahap 1 Masih ada 2 tahap lagi Karena kita pakai yang 3 tahap ya guys Ini udah kita kerjakan di 4 pintu Di lantai akan kita kerjakan dulu Setelah itu akan kita pindah Di pekerjaan catnya Kemudian untuk bagian jok Kita akan pakai material kulit asli Kita akan membalikan warnanya ini Seperti OM lagi Jadi warna OMnya adalah beige Sudah rusak beberapa Tapi ini kebetulan kok sudah kita lepas Sudah kita mulai pengerjaan joknya Nanti akan kita update lagi Untuk pengerjaan joknya ya guys Terus kemudian untuk head unit Juga akan kita ganti Ini kita bisa lihat nih Dia build up Jepang ya Jadi semua tombolnya ini Bahasanya bahasa Jepang Owner-nya pun juga gak bisa operasiin ya Karena bluetooth juga gak tau nih Bluetooth yang mana Untuk nyalain radio yang mana Juga agak jelas Jadi ini semuanya full Jepang Akan kita ganti Satu dengan frame-nya Sampai AC sini Ini nanti akan menyatu semua Frame dengan head unit-nya Memang cukup sulit dan cukup ribet Untuk bagian head unit ini Tapi nanti akan kita upgrade juga Nah ini untuk setir Jadi yang line creaser dua-dua Kayak gini Nanti sudah ada button-buttonnya gini Semua bisa dikontrol lewat sini Jadi mobil ini bisa kelihatan lebih Canggih dan cakep ya Untuk mobil-mobil kalian Kalau Innova mau pakai Setir line creaser gini Fortuner mau pakai Setir line creaser Atau Innova mau pakai Setir Fortuner Bisa semua guys Rush Rush juga bisa Kita pakai setir Fortuner Setir Innova Setir Veloz Juga bisa semua Nah terus untuk plafon Juga akan kita retrim Back to OM juga Jadi seperti warna aslinya lagi Karena ini sudah cukup kotor ya Mungkin tangan-tangan Kan kadang-kadang Tidak selalu bersih Pada pegang-pegang ke atas Jadi ada beberapa Noda-noda Jadi kita ikuti progres selanjutnya ya guys Halo guys Jadi kali ini kita mau update Tentang line creaser VX90 ini guys Yang sudah kita restorasi Dari awal Dan sampai sekarang nih Kira-kira apa Yang sudah kita kerjakan Ini guys Seperti yang kemarin Kita sudah lihat ya Cat semua sudah baru Kemudian untuk grill Grill ini sudah kita wrap Jadi black gloss Seperti ini guys Ini sudah full black gloss Dan kita kombinasi Sama black chrome Jadi untuk bagian grill ini Sudah kita upgrade Kemudian Untuk bagian headlamp Sudah mulai kita bongkar Kita sudah memberikan Beberapa opsi desain Untuk mobil ini Ada yang pakai 3 proji 2 proji Dan 1 proji Kemudian Vokelamp ini akan kita ganti juga Karena ini ngembun ini akan kita buat Jadi proji juga guys Kemudian Kita bisa lihat ya Untuk bagian peredam Sudah kita kerjakan juga Peredam dari kap mesin Bagian peredam interior Sudah kita kerjakan semua Di bagian dalam guys Nah Untuk bagian interior guys Ini mobilnya sudah full Kita peredam guys Jadi untuk bagian pintu Bagian dinding fender Atap Kap mesin bagasi Semua sudah full dari peredam Kita sudah bukus Peredam Ini sudah kita bukus lagi Dengan karpet dasar aslinya Untuk sementara aja Karena nanti Ini nanti akan kita ganti Pakai karpet dasar Yang kita buat custom Untuk mobil ini guys Karena ini Kalian bisa lihat ya Ini banyak fabric ya Blur-blur gini Ini dia gampang kotor Makanan juga gampang masuk-masuk Ini nanti akan kita ganti Jadi biar mudah Saat dipersihkan guys Kemudian pelafon Pelafon ini sudah Kita retrim guys Ini kita pakai Bahannya BMW Untuk bagian pelafon Sampai di sunroof ini Juga sudah Kita retrim guys Sebelumnya dia banyak kotor ya Coklat-coklat Ini sudah kita perbaiki lagi Dan kita retrim ulang Jadi kelihatan fresh lagi Kemudian untuk setir Ini masih kita proses Setir akan kita ganti Pakai setir non-criser baru Dan akan kita custom Masih proses custom Kemudian konsol depan ini Juga proses kita custom Juga akan kita buat Jadi blackboard Jadi lebih kelihatan Mewah dan mahal Kemudian untuk jog Nabi sini akan kita naikkan Setelah kita mengerjakan Carpet dasar ini Jadi untuk mobil ini Kita pakai jog Yang kulit asli guys 100% kulit Bukan microfiber leather lagi Untuk mobil ini Kita pakai yang Benar-benar asli Kulit sapi guys Jadi gitu aja Untuk update Dari landcriser VX90 ini Nanti akan kita update lagi Setelah jog terpasang Dan panel-panel Sudah kita upgrade Jadi blackboard guys Sampai jumpa Halo guys Jadi kali ini Landcriser VX90 kita Sudah selesai di Restorasi guys Kita sama-sama lihat Apa aja yang kita Rubah dari mobil ini Mulai dulu Dari bagian depannya Bagian depan ya Kalau kita lihat VX90 yang lama Dia headlamp Belum kayak gini Headlamp dia masih Halogen-halogen biasa Gak terang sama sekali Itu beberapa keluhan Dari pengguna Landcriser lama ya Terutama Dia pada ngeluh Kalau sama sekali Gak terang Karena kalau Buat jalan jauh Mobil kayak gini Seharusnya nyaman Malah jadi kurang nyaman Jadi ini Untuk bagian headlamp Sudah kita kasih Pro G di tengah Dan kita kasih Untuk lampu tembaknya Kita kasih juga Pro G guys Jadi lampu utama Pro G Lampu tembaknya Pro G Dan juga di bawahnya Ada DRL Kemudian Untuk bagian bawah Ini kita lihat Ini juga sudah Kita kasih pro G Di tengah ini Dan kita custom Untuk bagian samping Ini kita kasih DRL Jadi biar Satu konsep Dengan headlamp Bagian atasnya Untuk bagian atas Dan bawah ini Sudah kita full Black housing Jadi sudah terkesan Lebih garang Dan lebih galau Kita sama-sama lihat Untuk bagian headlampnya Seperti apa Saat kita nyalakan Nah ini untuk bagian DRL nya Dan ini untuk bagian Lampu utamanya Dia juga bisa running Kalau kita send Nah jadi sudah Kayak LC-LC baru Kemudian kayak Lexus-Lexus baru Modelnya semua gini Simple aja Hitam-hitam Tapi terang Dan dia juga Ada runningnya Kemudian kita lihat Saat kita Lampu jauh ya Ini lampu jauh ya Nah Kita lihat Terang banget guys Super terang Dan juga Nggak cuma ini Ada juga Vogue lampnya Vogue lampnya ini Bisa kita nyalakan Nah Vogue lampnya kita kasih Warna kuning Jadi untuk Saat di jalan tol Saat bener-bener Gelap jalannya Kita bisa nembus Ini saat hujan badai juga Bisa tertembus Dengan Vogue lamp Berwarna kuning Di bawah ini Nih Kalau kita dim ya guys Saat kita tembak Lampu jauh Dia mainnya seperti ini Terang banget Super terang ya Kalau menurut saya Kemudian Kita lihat dari bagian depan lagi Untuk bagian grill Ini udah kita buat Jadi black chrome Emblem kita black chrome Dan bagian list-list chrome Ini sudah jadi Black chrome semua guys Kemudian Untuk bagian gigi-giginya Dia ada disini Juga full black gloss Ini kita kombinasi Antara warna black chrome Dan warna black glossnya Dari bagian sini Kalau sebelumnya Masih terlalu banyak chrome Menurut kita Karena konsepnya ini Juga lebih Elegan dan lebih Gagah Mobilnya Jadi kita Buat tone warna Di mobil ini Lebih gelap-gelap Tapi tidak Campur aduk guys Kemudian Ini mobil juga Sudah kita full repaint Ini kita repaint Satu body guys Ini dari Sampai dalam-dalam Mesin Kemudian untuk pintu Sela-sela pintu Sudah kita Repaint semua Jadi sudah kelihatan Ganteng banget guys Kemudian Kita masuk ke Bagian sampingnya guys Bagian samping ini Si owner Kalau kita yang lihat Di clip sebelum ini Kan sudah ganti velg nih guys Tapi masih warna doff Mungkin kalau doff Kita campur dengan Ada gloss Dan ada Dark grey kayak gini Mungkin agak terkesan Campur-campur Jadi ini kita buat Satu konsep Juga ini berwarna Black gloss guys Jadi biar kelihatan Dan terkesan Lebih galak Untuk Looks dari Mobil ini guys Kemudian untuk bagian Band Dia udah pake Yokohama Geolander Yang NT Jadi udah Enak banget Kita mau masuk ke Medan yang cukup Extreme pun Juga masih bisa Tapi kita mau Zalon di on the road Kita juga masih nyaman Dengan Band dan Velg ini guys Kemudian Kita tambahkan Footstep otomatis Di LC ini Kita sama-sama Lihat guys Nah Kalau pintu buka Dia langsung otomatis Turun Ini udah kita adjust Sesuai dengan Ukuran dari Mobil ini Jadi ini udah Full customize Untuk dia Kita mau buka dari depan Kita buka yang belakang Pun juga sama nih guys Dan saat kita tutup Dia otomatis naik Nah Jadi udah kelihatan banget Kayak mobil-mobil Zaman now Jadi udah kayak BMW Udah kayak Lexus Kayak Mercedes Semua udah full tech kayak gini Dan juga gak lupa Untuk bagian samping nih Kita juga udah Buat list-list kaca ini Kemudian list-list chrome Di bawah ini Semua jadi black gloss Dan kombinasi Jadi black chrome Gini guys Jadi udah cakep banget Kemudian kita lihat Di bagian atas Juga sudah kita Buat jadi warna black gloss Untuk bagian roof railnya Bagian air fan Air fan samping pun Juga kita kerjakan Dengan detail Kita buat warna black gloss Jadi di mobil ini Hampir semuanya Kita kerjakan Dengan detail guys Kemudian untuk bagian belakang Emblem-emblem ya guys Emblem-emblem juga sudah full Jadi black chrome nih Toyota Land Glosser Toyota VX Limited Semua full Jadi black chrome kayak gini Jadi udah nyatu banget Sama mobilnya Sampai tempat kunci pun Ini kita buat jadi black gloss Kayak gini ya guys Nah untuk bagian belakang Spoiler juga udah kita Custom untuk mobil ini Karena untuk LC ini Gak ada spoiler-spoileran Diasanya botak aja Agak jadul modelnya Ini udah kita custom Dan ini kita udah setting Sesuai dengan Lampu rem Di belakang Mobil ini guys Ini udah kita juga ambil Pakai konsep-konsep Ala Fortuner VRZ guys Jadi udah keliatan Ganteng banget Untuk mobil ini Kita langsung lihat Di bagian interiornya Nah untuk bagian interior Juga sudah Kita romba Sama-sama kita lihat Apa aja Kira-kira yang udah kita Rubah di mobil ini guys Kita nyalain dulu Untuk mobilnya Nah untuk bagian interior Yang pertama guys Kita rubah di bagian Setir Setir ini udah kita rubah Guys Ini kita pake yang LC VX 200-300 Modelnya seperti ini Jadi udah ada Remote setirnya Kemudian untuk bagian Atas dan bawah Ini udah kita boot panel Ini kita pake Modelnya yang black boot ya Jadi dari atas ini Sampai ke bawah sini guys Ini untuk konsol Ini udah kita rubah juga Jadi wood panel Kayak gini udah Jadi keliatan cakep banget Kalau sebelumnya Masih terlalu coklat ya Kalau menurut saya Jadi terkesannya Kayak kurang modern Dan kurang fresh ya mobilnya Kalau ini udah kita Ambil kayak dari Mobil-mobil baru Mobil-mobil yang Tahun 2022 2023 Semua pattern kayunya Seperti ini Sampai ke power window 4 piece power window Juga udah kita Buat jadi wood panel Kayak gini guys Kemudian Untuk LC ini kan Yang tipe Japan version Jadi dia Aslinya Tombol-tombol Disini Semua Jepang Si owner juga Bingung Kalau mau pake Head unitnya Ini udah kita ganti Ini udah kita pake Yang Android ya guys Ini full Android Sudahan Dan pengaturan AC pun Sudah kita pindahkan Ke bagian Head unit guys Ini full screen kayak gini Nggak nge-lag sama sekali Ini udah full fitur Jadi macem-macem Kalian mau maps Mau spotify Mau apa Kalian bisa aja Lewat head unit ini Kita juga sudah full Red trim Untuk bagian plafon Karena ini mobil agak tua ya Mobil yang cukup tua Jadi ini perlu kita Red trim Untuk plafonnya Jadi udah bersih Udah keliatan Cakep banget nih Kalian liat ya guys Sunroof pun juga udah Kita kaca velom Udah kita Red trim juga Kita juga udah full Perdam di mobil ini Jadi udah super kedap Untuk bagian atap Sudah Bagian lantai Bagian pintu Cup mesin Bagasi Fender Dan dinding Semua Sudah kita Perdam Jadi sudah kedap Dan untuk yang terakhir Untuk bagian jog Juga sudah kita Red trim Ini kita ambil konsepnya OM aja Jadi seperti standar Tapi material pun Juga kita tiru Seperti standarnya Yaitu 100% Kulit asli guys Jadi bukan micro fiber Kalau ini si on request Memang benar-benar Persis sama Kulit asli Dan bawaan si LSE ini Sampai ke door trim Dan Konsolnya Jadi kita pakai Warnanya beige Gini aja Pelafon kita buat beige Door trim ini Kita kombinasikan Dengan warna coklat Jadi terkesan Nyaman sekali Dan homey Sekali guys Nah untuk bagian mesinnya Guys Ini juga sudah Kita engine Pre-detailing Udah bersih Udah clean banget Ini kalau kalian mau lihat Tadi juga Samping-samping Ini udah kita cat Kita ambil Seperti color code Originalnya aja Jadi kalau yang ori Dia sininya Yang gak berwarna Gloss Gak berwarna Metallic kayak gini Tapi berwarnanya Dove aja Ini kita persisin aja Karena mobil gini Sudah banyak karat Jadi udah kita repair Udah kita repair lagi Untuk bagian Engine B nya Jadi gitu aja Untuk review LC VX90 kali ini Kalau kalian yang mau Kita review mobil apa Kalian bisa langsung Comment di bawah ini Kita langsung akan Buatin untuk mobil kalian Karena di workshop kita Juga lagi cukup banyak Mobil ada Alphard Fortuner Terios Rush Triton Hilux Innova Dan lain-lain Cukup banyak Jadi kalau kalian yang Mau request Kalian bisa langsung Comment aja Nanti akan kita Buatin sesuai dengan Spek modif yang Kalian inginkan Terima kasih udah nonton video Upgrade LC ini Jangan lupa kalian untuk Like, Subscribe Dan komen di Youtube kita ini Jadi kita bisa buat Video-video yang Lebih menarik lagi Dari video ini See you And goodbye